Dan coba mematikan inverter guys, supaya pindah ke PLN Apakah TV-nya ke restart atau tidak, karena ATS sudah kita ganti Dan lampu merah sekarang ya, menandakan sedang berjalan PLTS guys Nanti PLN-nya berubah menjadi lampu hijau guys Oke, langsung uji coba 3, 2, 1 Ya guys Jadi langsung berubah ya, di lampu hijau berarti PLN guys Sedang bekerja, dan TV tidak berkedip ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya guys, jadi ATS seperti ini ya Kita akan tukar ya guys Jenis ATS-nya mirip-mirip, tapi bentuknya seperti ini guys Oke, jadi ATS-nya kita akan tukar seperti ini Kenapa ya kita akan tukar ya Jadi ATS ini delay-nya terlalu lama guys Atau jedanya terlalu lama Sehingga jika proses perpindahan Antara PLTS dan PLN Menyebabkan Komputer atau TV Menjadi restart Karena Delay terlalu lama Atau jedanya terlalu lama Ya guys, jadi kita akan tukar Model seperti ini Ini juga mempunyai delay Tapi Sepersekian detik guys Sehingga tidak menyebabkan Komputer atau TV Menjadi restart Oke guys, kita langsung Uji coba Untuk ATS ini Yang menyebabkan Jedha terlalu panjang Dan TV atau Komputer menjadi restart Ya guys, jadi sekarang ya Lampu yang hijau Yang menyala Dan sekarang lagi PLTS Yang memakai beban guys Beban PLTS Untuk ke rumah ini Jadi lampu merahnya PLN ya guys Kita langsung uji coba Untuk mengecek TV itu Menjadi restart Karena Jedanya terlalu panjang Untuk ATS ini guys Oke guys Jadi TV sudah ada Di depannya Sudah menyala Memakai PLTS Dan TV akan Restart Setelah kita matikan Inverter Perpindahan ATS ini guys Jadi perhatikan Di sini guys Lampu hijau Yang menyala Setelah inverter Dimatikan Pindah ke lampu merah PLN ambil alih guys Jadi Perpindahan Terlalu lama Beberapa detik Menyebabkan TV menjadi Restart guys Oke langsung kita uji coba Perhatikan TV Yang restart guys Sama lampu merah Yang ada di ATS guys Ya kita uji coba langsung Kita Offkan atau matikan Inverter 3 3 2 1 Ya jadi langsung Pindah ya guys Dan menyebabkan TV mati Meristart Lampu yang Di ATS Merah menyala guys Inverter Sudah off Diambil alih KPLN Sehingga TV nya berkedip Atau Shutdown dulu Meristart Atau Komputer guys Karena kurang Cepat Perpindahannya Jedanya kurang cepat Atau delay nya kurang cepat Terlalu lama Dan menyebabkan Restart Pada peralatan elektronik Oke guys Jadi kita akan Ganti ya Dengan Model seperti ini guys Yaitu ATS Yang memiliki Memiliki jeda juga ya Memiliki jeda juga Tapi Tidak terlalu lama Seper Sekian detik Apakah dia bisa Tidak meristart Peralatan elektronik Seperti komputer Atau TV Langsung kita akan Tukar ATS Yang seperti ini guys Ya guys Jadi ATS ini ya Kita akan Tukar langsung Dengan yang model Seperti ini guys Yang jedanya Lebih seper Sekian detik guys Dibanding yang ini Jadi mudah-mudahan Tidak bisa Meristart Peralatan elektronik Untuk yang ini Nanti kita uji coba Langsung guys Oke langsung kita Buka semuanya Atau kita bongkar guys Untuk Jenis ATS ini Dan kita langsung Akan tukar Jadi perkabelannya Kita Ganti ATS nya Dan perkabelan Kita bikin baru guys Ya jadi Seperti ini Karena ATS ini Jedanya terlalu panjang Sehingga Menyebabkan Peralatan elektroniknya Restart Dan kita Untuk ganti Yang jenis Lain Supaya Peralatan elektronik Tidak Menjadi restart Yaitu Memakai ATS Yang Perpindahannya Lebih cepat Sepersekian detik Meskipun Masih ada jeda ya guys Jadi ATS Pasti ada jeda Cuma Speed Jedanya ya Berapa Detiknya Ya Kita langsung Buka Obeng-obengnya Guys Jadi yang pertama Kita pasang Kabel Untuk beban ya Jadi Kabel beban Ada di paling bawah Disini guys Dan yang hitam Ini R ya R adalah fase Masuk ke terminal Jadi Masuk terminal ini Terminal beban guys Untuk beban ke rumah Dan yang warna biru Netral guys Nah ini netral Untuk ke beban Jadi satu set Fase dan netral Sudah terpasang guys ya Kita tinggal pasang Di MCB Untuk Inverter ya guys Ini inverter Sebagai Masuk ke Short A guys Jadi Inverter Sebagai Target utama Dan yang Untuk backupnya PLN guys Di short B nya Ini PLN Jadi short B nya Sebagai backup Dan untuk yang Inverter nya Sebagai short A nya Oke lanjut Kita sambung inverter Ke short A nya guys Ya guys Jadi sudah Tersambung ya Kabel Prioritas Inverter guys Dari MCB Masuk Ke ATS guys Jadi yang Sebelah kiri Ini sebagai Fase Dan yang biru Netral nya Nah diusahakan Jangan terbalik guys Kabel netral dan Fasenya Berarti sudah Terpasang Dua ya guys Output Sebagai beban Dan inverter Tinggal yang PLN guys Kita akan sambung guys Ya guys Jadi sudah Terpasang ya Input untuk PLN Jadi sebagai Backup PLN Yaitu Di short B Vase warna hitam Masuk ke MCB Dan Warna biru Sebagai netral Masuk ke NCB Jadi kabel Input Kedua Sudah terpasang Yaitu Input PLN Dan input Inverter Oke sekarang Kita lanjut Untuk memasang Di terminal Yang biru Ini guys Di atas Dan di bawah Ya guys Penyambungan ATS Sudah selesai ya Jadi kita Hubung di bagian Terminal Yang berwarna Biru guys Ya jadi Seperti ini guys Untuk Warna hitam Ini masuk Ke AR guys Dan untuk Warna biru Sebagai netral Masuk ke AN Nah jadi Gak boleh Salah Sambung Ya guys Ya jadi Kalau di zoom Seperti ini guys Untuk Fasenya ya Warna hitam Ini masuk Ke AR Dan untuk Kabel netral Biru Masuk ke AN Nah sebaliknya Yang di bawah Juga sama Ya guys Jadi yang Di bagian bawah Seperti ini guys Ya Kalau kita Lihat ya Di bawah Sama Ya jadi Hitam Sebagai Fasel Masuk ke Sini guys Paling kiri Dan untuk Yang biru ya Masuk ke Masuk ke BN guys Jadi yang Hitam Fasel Ke BR Birunya Ke BN Jadi posisinya Sama seperti Yang Di atas Ya kalau Di zoom Seperti ini guys Ya di atas Juga sama Oke sekarang Kita Lanjut ya Untuk Memasang Lampu pilot Lampnya guys Jadi untuk Lampu warna Biru Atau merah Kita sesuaikan Dengan yang ada Disini merah Dan hijau ya Oke langsung Kita pasang Untuk lampunya Ya guys Jadi Perkabelan ATS nya Sudah selesai ya Seperti ini guys Jadi Disini ya Untuk Pilot lamp Atau lampu Indikator Warna Hijau Dan warna Merah guys Yang warna Merah ya Jadi Yang warna Netral Ini Biru Masuk ke Yang NO guys Jadi ada Tulisan disini NO Dan Untuk Kabel Hitamnya guys Yaitu Dari lampu Sini Masuk ke Fase guys Warna Hitam ya Begitu juga Sebaliknya Yang Lampu Pilot lamp Warna Hijau Yang Warna Biru Netral Ke bawah Dan Masuk ke NO juga guys Disini ada NO Dan Hitamnya Masuk ke Fase disini Guys Bisa disini Atau disini Sama juga guys Jadi Ada Dua Atau yang Merah Ini Fase Bisa disini Atau disini Sama saja Jadi Seperti ini Cara Pemasangan Pilot lamp Lampunya guys Oke Kita akan Uji coba Ya guys Jadi Sudah selesai Untuk perkabelannya Seperti ini Jadi Pilot Lampunya Nengoknya Kebawah guys Jadi Seperti ini Langsung Kita mau Uji coba Ya guys Jadi Sudah diganti ATS nya Seperti ini Dan kita Akan Uji coba Ada Restart Atau Kedipan Di Bagian TV Atau Komputer Guys Nah Sekarang PLTS Lampu Merah Nah Sekarang Memakai PLTS Sebelah Kiri Jadi Kita Alihkan Ke PLN Nanti Kita Coba Inverter Kita Matikan Jadi Seperti ini Oke Langsung Kita Uji Coba Ya Guys Jadi TV Sedang Nyala Atau On Dan Kita Akan Coba Mematikan Inverter Supaya Pindah Ke PLN Apakah TV nya Ke Restart Atau Tidak Karena ATS Sudah Kita Ganti Dan Lampu Merah Sekarang Menandakan Sedang Berjalan PLTS Nanti PLN nya Berubah Menjadi Lampu Hijau Oke Langsung Uji Coba 3 2 1 Ya Guys Jadi Langsung Berubah Di Lampu Hijau Berarti PLN Sedang Bekerja Dan TV Tidak Berkedip Berarti Jedanya Hanya Sedikit Sekali Seper Sekian Detik Sehingga TV Tidak Restart Atau Berkedip Kita Uji Coba Lagi Kembalikan Ke PLTS Perhatikan TV Dan Lampu Yang Di ATS Dia Akan Berubah Ke Warna Merah Oke Langsung Kita On Inverter 3 2 1 Ya Jadi Langsung Pindah Ya Guys Ternyata Sudah Pindah Ke Inverter Dan Lampu Indikator Merah Sedangkan TV Tidak Berkedip Ya Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Seputaran ATS Automatic Transverse Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh